Burung merupakan binatang yang memiliki tulang belakang, bulu, dan sayap yang termasuk dalam kelas Aves. Diperkirakan ada sekitar 11.147 spesies burung di seluruh dunia. Pada setiap spesiesnya memiliki kelebihan masing-masing dan disesuaikan dengan perilaku dan habitatnya. Ada beberapa spesies burung yang terkenal tangguh karena memiliki kekuatan atau kelebihan yang sangat menonjol dan tidak dimiliki oleh spesies burung lainnya. Apasajakah spesies burung-burung tangguh tersebut? Mari simak video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Elangmah Kota Afrika Stepanoaitus coronatus merupakan burung pemangsa dengan ukuran yang cukup besar. Tubuhnya memiliki panjang sekitar 80 hingga 100 cm, dengan bentang sayapnya bisa mencapai sekitar 150 hingga 180 cm. Persebaran dari elang ini meliputi subsehara Afrika dan habitatnya berada pada hutan yang ada di tepian sungai. Ciri khas dari elangmah Kota Afrika adalah jambul yang ada di atas kepalanya yang dimana tidak semua spesies elang memilikinya. Elang yang satu ini merupakan burung yang terkenal dengan kekuatannya karena dapat merobohkan seekor rusak dalam serangannya. Binatang yang sering menjadi mangsa dari elangmah Kota Afrika adalah mamalia dengan ukuran kecil, reptil, bahkan monyet juga dapat menjadi mangsanya. 2. Alap-alap kawah Alap-alap merupakan salah satu spesies burung yang sekilas mirip dengan elang. Tetapi alap-alap dan elang merupakan spesies yang berbeda karena alap-alap masuk dalam Ordo falconiformes, sedangkan elang termasuk dalam Ordo asipitiformes. Salah satu spesies dari alap-alap adalah alap-alap kawah atau Falco peregrinus. Bajang tubuhnya bisa mencapai sekitar 35 hingga 58 cm, dengan bentang sayapnya sekitar 74 hingga 120 cm. Kelebihan yang paling menonjol dari alap-alap kawah ini adalah kecepatan terbangnya yang bisa mencapai sekitar 300 hingga 390 km per jam. Karena kemampuannya tersebut, membuat alap-alap kawah merupakan spesies burung dengan kecepatan terbang tercepat di dunia. Persebaran dari alap-alap kawah dapat ditemui hampir di seluruh dunia, kecuali Afrika Sahara, Asia Tengah, Asia Baradaya, dan Brazil. 3. Heading Rupel Heading Rupel, Heading Gryvon Rupel, atau Jips Ruepeli adalah salah satu burung pemangsa besar yang dinamai oleh Edward Rupel, seorang naturalis asal Jerman. Burung ini berasal dari wilayah Afrika Timur dan wilayah Sahel. Heading Rupel merupakan burung yang terancam punah karena saat ini populasinya sekitar 22.000 ekor dan akan terus berkurang karena kehilangan habitat, keracunan secara tidak sengaja, dan faktor lainnya. Ketika dewasa, ukuran tubuhnya sekitar 85 hingga 100 cm, dengan bentang sayapnya sekitar 2,2 hingga 2,6 meter. Kelebihan dari burung pemakan bangka yang satu ini adalah dapat terbang dengan ketinggian yang bisa menyamai ketinggian jelajah pesawat terbang, yaitu sekitar 30.000 hingga 40.000 kaki. Itu dibuktikan dengan terjadinya kasus hering Rupel tersedot mesin jet pesawat saat berada di ketinggian 37.000 kaki pada 29 November 1973. 4. Burung Hantu Burung yang termasuk dalam Urdu Strigiformes ini adalah burung karnifora nokturnal yang dimana akan aktif pada malam hari, sehingga membuat burung hantu memiliki mata yang besar untuk memungkinkan melihat jelas dalam kegelapan malam. Hampir ada sekitar 222 spesies dari burung hantu yang tersebar di seluruh dunia, kecuali sebagian besar Green Line dan Antartika. Kemampuan melihat dengan baik saat malam gelap mungkin juga dimiliki oleh burung-burung nokturnal lainnya. Tetapi pada burung hantu, terdapat kelebihan, yaitu dapat terbang dengan sunyi, bahkan nyaris tanpa suara, walaupun terbang hampir menyentuh tanah. Itu dapat terjadi karena sayap bagian depan burung hantu memiliki fungsi untuk memecah aliran udara pada saat terbang, dan aliran udara yang terpecah akan dialirkan kembali ke bagian belakang sayapnya. 5. Apus-apus Sipselus apus merupakan burung dengan ukuran sedang yang sekilas terlihat mirip dengan burung walet. Panjang tubuhnya sekitar 16 hingga 17 cm, dengan lebar sayapnya sekitar 38 hingga 40 cm. Ketika terbang dengan membentangkan sayapnya, terlihat hampir mirip seperti bumerang. Persebaran dari burung apus-apus ini mulai dari Eropa Barat hingga Timur, Asia Barat hingga Selatan, dan Afrika Bagian Selatan. Walaupun memiliki ukuran tumbuh serta bentang sayap yang kecil, kemampuan dari burung ini tidak dapat dimiliki oleh burung-burung lainnya, yaitu dapat terbang dengan waktu yang sangat lama. Karena dalam 1 tahun hanya akan berada di darat selama 2 bulan saja, dan 10 bulan berada di udara dengan cara terbang, bahkan bisa tidur saat terbang dengan posisi sayap yang masih dibentangkan. 6. Pingwin Kaisar Walaupun termasuk dalam kelas Aves, pingwin kaisar tidak dapat terbang seperti burung pada umumnya. Aptenodate forestry merupakan jenis terbesar di antara spesies-spesies pingwin lainnya. Tinggi badannya bisa mencapai lebih dari 1 meter, dengan berat badannya sekitar 35 kilogram. Pingwin kaisar hanya dapat ditemui pada bumi bagian selatan saja, yaitu benua Antartika. Kelebihan pingwin kaisar yang tidak bisa terbang ini digantikan dengan kemampuan berenang serta menyelamnya yang luar biasa. Pingwin kaisar sendiri dapat menyelam hingga kedalaman lebih dari 457 meter, dan itu tidak akan bisa ditandingi oleh spesies-spesies burung yang bisa menyelam lainnya. Terima kasih telah menonton!